Oke, dalam layar screen kalian juga ada jenis-jenis ekonomi masyarakat. Yang pertama yang perlu kita mesti perhatikan, Indonesia adalah negara kepulauan. Mengapa demikian? Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena Indonesia terdiri dari beberapa ribu keputusan pulau, kurang lebih 13 ribu sekian ya, yang memenang dari Shantan sampai Merauke. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki banyak keragaman. Nah, keragaman budaya mengakibatkan banyaknya kekayaan yang dimiliki Indonesia dalam sektor budaya. Nah, bagaimana terhadap keragaman di sektor ekonomi apakah berbeda? Ya, jelas. Ya, karena kondisi geografis antar bulau itu berbeda, maka kondisi alam yang dihasilkan juga berbeda. Contoh, beberapa tanaman mungkin bisa kita temukan di daerah Sumatera, tetapi tidak bisa kita temukan di daerah Jawa. Namun demikian, secara umum dari Sabang sampai Merauke, mayoritas penduduk Indonesia berkerja sebagai petani. Oleh sebab itu, disebutlah Indonesia sebagai negara agraris. Nah, selain sebagai negara agraris, Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Artinya bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki sektor atau wilayah laut yang sangat luas. Oleh sebab itu, keadaan atau kondisi alam dengan perairan yang luas ini memungkinkan matahari, memungkinkan pencarian para masyarakat yang bertindak di, atau bertinggal di daerah pinggir pantai, otomatis mereka akan bekerja mengolah hasil alam yang telah mereka dapatkan dari sektor kelompok. Nah, kembali pada bidang agraris, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan bersama. Ada kata intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Intensifikasi, semua yang berakhiran kasifikasi, dikasifikasi, dikasifikasi, dikasifikasi. Dalam artian adalah meningkatkan produktivitas pertanian. Intensifikasi bagaimana? Supaya lebih optimal, lebih intens, hasil pertaniannya menjadi meningkat. Tadi sektor internal, ya. Sedangkan ekstensifikasi bagaimana? Nah, ini nanti silakan dicari, di menggunakan browsing kulit, menggunakan kamus bahasa Indonesia kulit. Apa sih artinya antara intensifikasi dan ekstensifikasi? Misalnya akan menjelaskan 3, 4, dan 5. Poin 1 dan 2 anak-anak bisa mencari, ya. Poin 3, 4, dan 5, diservisifikasi. Apa? Jadi, memperbanyak varietas tanaman. Karena Indonesia sebagai negara agraris, maka bagaimana kita memperbanyak jenis-jenis tanaman yang ada. Nah, rehabilitasi perbaikan. Perbaikan tanaman yang rusak mengganti tanaman yang baru. Supaya dunia lebih melimpa, itu disebut rehabilitasi. Sedangkan mekanisasi bagaimana? Petani Indonesia sudah mengarah pada petani modern. Ada kata mekanisasi, mekanik, mekanik. Berarti ada berhubungan dengan kata mesin, mekanik, ya. Berarti menggunakan teknologi. Contoh, pembacak sawah di masa lalu kita menggunakan apa? Kita menggunakan bantuan terbau dan sapi untuk mengolah tanah. Namun sekarang, tidak lagi para petani sudah bisa menggunakan teknologi mesin, yaitu berupa perangkor atau alat galian. Anak-anak, perhatikan tidak ada yang menyentuh screen supaya tidak tercoret-coret. Kemudian, di sektor agraris sendiri juga ada sektor pertanian. Misalnya tanaman padi, tanaman jagung. Kemudian juga ada perkebunan. Ada perkebunan, perkebunan tebu, perkebunan karet, perkebunan kopi. Contoh, daerah Sumatera dan Kalimantan dominasi perkebunan sawit dan karet. Perkebunan sawit bisa kita temukan mulai dari Sumatera Selatan sampai Sumatera Utara. Kemudian perkebunan karet bisa kita dapatkan di hampir semua kepulauan Kalimantan. Perkebunan kopi ada di Jawa dan Sumatera. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia juga sebagai penghasil kopi terbesar di dunia. Indonesia mengalami peringkat kedua terbesar sebagai negara penghasil kopi di dunia. Kemudian, apa daerah perkebunan yang bisa kita dapatkan di sekitar kita? Di Pasuruan juga ada namanya P3GI, Badan Penelitian Gula. Maka berarti sudah kita pastikan bahwa di sekitar sini bisa kita temukan banyak perkebunan tebu. Nah, perkebunan tebu ini juga sebagai sektor usaha ekonomi masyarakat. Selanjutnya, peternakan. Peternakan terbagi dalam peternakan kecil, peternakan besar. Kemudian, peternakan bungas. Peternakan dalam sana kecil. Misalnya, kalau kita pergi ke desa-desa, kita bisa menjumpai para peternak sapi, peternak kerbau, peternak kambing. Sedangkan hewan-hewan besar, apa? Kalau tadi, sorry, hewan-hewan kecilnya bagaimana? Ada kelinci. Sejenis kelinci itu, kalau di desa itu pernah kita jumpai namanya marmut. Marmut, kalau kelinci kan telingannya. Kemudian, peternakan unggas. Puyuk, itih, burung. Nah, berbicara masalah peternakan unggas, Mr. juga pernah bertindak sebagai seorang peternak. Ya, tapi karena mengalami banyak kerugian, makanya sekarang sudah tidak peternak lagi, sekarang mengajar. Dulu, Mr. memiliki ayam kurang lebih sekitar 92 ekor. Ya, dulu peternak ayam. Ayam apa, Mr.? Mr. peternak ayam Arab. Ayam Arab. Kenapa kalau disebut ayam Arab? Ayam Arab itu seperti ayam Jawa, tapi ayamnya lebih kecil. Ya, diambil telurnya saja. Kemudian, puyuk. Apakah Mr. pernah bertindak puyuk? Pernah. Terlalu pernah punya puyuk, 2000 ekor. Diletakkan dalam kamar. Nah, hal-hal perihal masalah peternakan. Ini juga tidak bisa kita lepaskan begitu saja, kemudian kita beri makan tidak. Tapi ruangan harus kita setting. Karena apa, kalau itu difungsikan sebagai puyuk, misalnya puyuk, sebagai diambil telurnya. Karena kalau mendengar suara gemerisih dekat jalan, puyuknya stress sehingga tidak bisa keluar telur. Sehingga petani atau peternak menjadi bugi. Selanjutnya, anak-anak, perikanan. Perikanan itu dibagi menjadi ada perikanan air, perikanan di darat, dan perikanan di laut. Kalau perikanan di darat, contoh, bisa kita temukan ada empah, ada kolam. Kolam, bagaimana jenis-jenis ikannya ada? Mujaer, ikan lili, ikan nila. Kemudian kalau tambak, ada bagaimana tambak? Diteras itu bondok. Nah, itu juga ada banyak tambak. Tambak udang. Selain tambak udang, ada bandeng. Ikan bandeng. Kemudian kerang, rumput laut, mutiara. Itu yang dapatkan di laut. Bagaimana dengan pertambangan? Pertambangan barang terbagi dalam mineral logam. Apa saja mineral logam itu? Ada emas, perak, tembak, bimak, bauksi, dan nikel. Sedangkan non-logam, ada gipsu, marmer, bauksi. Oh, sorry. Ada batu para gamping, yang non-logam. Non-logam. Kalau yang logam, saya ulang. Ada tembaga, bimak, emas, perak. Ya, bauksi. Nah, kalau non-logam, terdekat bisa kita dapatkan di daerah Malang Selatan itu ada banyak gamping, batu gamping. Kalau di daerah Tolong Agung banyak kita temukan, marmer. Sedangkan barang tambang sumbang energi, ada minyak bumi, batu para, dan gas alam. Maka, dikelompokkan bahwa sebenarnya sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Bisa diperbarui atau tidak diperbarui. Ya, yang bisa diperbarui itu apa? Artinya apa? Kemungkinan setiap bari masih bisa di eksploitasi. Tapi kalau tidak dapat diperbarui, contoh gas alam, batu para itu kemungkinan akan habis. Kalau di eksploitasi secara tidak wajar. Berikutnya, kehutanan. Kehutanan Indonesia, dari Isabel sampai Merauke, Indonesia juga terkenal sebagai, istilahnya apa? Karpet hijau, sebagai paru-paru dunia, atau dikenal sebagai rumput yang hijau, dan seterusnya. Itu sebagai ungkapan ya, ungkapan orang luar dari, kalau melihatnya dari atas seperti itu. Nah, namun demikian sekarang sudah enggak lagi. Kenapa? Karena sudah banyak beberapa pohon-pohon itu yang diterbang. Pohon-pohon yang diterbang. Sehingga pulau-pohonnya menjadi gundul. La gundul ini juga akan mengagi berdampak negatif terhadap perkembangan alam diri sendiri. Bisa mengembangkan kecanaan panjir, dan seterusnya. Maka sektor-sektor usaha iklan masyarakat dengan demikian juga bisa dirugikan. Kalau tadi diuntungkan dengan hasil hutan. Kota kayu, jenis-jenis kayu, dan seterusnya. Tapi ketika kayu itu enggak ada, maka bagaimana? Masyarakat sekitar hutan juga akan kesulitan. Maka oleh sebabitulah harus dilakukan rebuisasi, peranaman kembali, dan seterusnya. Nah, ada perdagangan dan perindustrian. Dua hal yang kita bisa dipisahkan. Maka dalam perdagangan dan industri kita kenal sebagai istilah ekspor dan impor. Sedangkan impor sendiri adalah bagaimana kita mendatangkan barang dasar dari luar negeri. Kalau ekspor berarti kita bagaimana kita menjual barang kita ke luar negeri. Itu di ekspor dan di luar negeri. Baik, anak-anak.